Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Nirmala Saya akan menjelaskan proposal bisnis plan saya dalam bidang kuliner yaitu makanan ringan Ada pun daftar isinya sebagai berikut Bab 1 pendahuluan, latar belakang saya ingin membuka mata setiap orang Bahwa berwirausaha adalah salah satu solusi yang baik bagi pengungguran Banyak macam-macam berwirausaha Salah satu contoh yang saya ambil yaitu di bidang kuliner Membuat makanan ringan yang bernama maklak Dalam membuat produk makanan, kita harus pandai dalam berinovasi Makanan yang saya buat ini menggunakan bahan utama yaitu tepung terigu Dan tanpa menggunakan bahan pengawet sedikit pun Setiap produk yang dibuat secara unik akan memiliki nilai jual yang tinggi Isinya membuat produk makanan ringan yang unik dan baik untuk dikonsumsi Dan misi yang pertama, selalu berinovasi dengan produk yang familiar Yang kedua, mengutamakan kualitas pada makanan Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang baik pada konsumen Untuk dua pembahasan Profil usaha Nama usaha yang saya buat yaitu maklah Makaroni Kala Alamat usaha tersebut di Jalan Akmalia Dalam 2, nomor 99, Bepok, Jawa Barat Tanggal berdirinya 1 Agustus 2020 Jenis usaha yang saya buat adalah kuliner Jumlah karyawan, 4 orang, dan produk yang saya buat adalah makaroni keju Tertera email, dan logo Riwayat usaha Maklah adalah salah satu makanan ringan yang dibentuk oleh beberapa orang Maklah dikembangkan atas inovasi yang mengalir Ide pembuatan produk ini terjadi karena keresahan atas baga produk makanan ringan yang tidak mengandung bahan alami Jenis usaha yang dikelola Maklah bergerak di bidang kuliner Salah satu bentuk makanan ringan yang diolah tanpa mengandung bahan pengawet buatan Dan sangat aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan Target pemasaran merupakan tujuan menentukan siapa saja yang menjadi sasaran penjualan produk Target pemasaran dapat dilihat dari skala kecil hingga skala besar Contoh skala kecil yaitu kelas D3-2D atau lingkup keluarga Dan skala besar seluruh mahasiswa Poltekes Kemenkes Jakarta II atau warga RT-6 Produk maklah dapat aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan Kami pun menjual produk dengan harga yang sangat terjangkau Ada pun struktur organisasi dalam usaha ini Permodalan dan cash flow Modal yang saya butuhkan seperti yang tertera pada table Dan total modal awal Rp1.065.000 Data laporan rugi laba bulan Agustus 2020 Laba periode ini totalnya Rp365.000 Dan data laporan rugi laba bulan September Totalnya Rp1.185.000 Perbandingan laba rugi bulan Agustus September adalah Rp820.000 Cash flow pada usaha ini adalah Rp2.708.000 Rencana pendapatan modal yaitu dengan cara charity Charity adalah menjual barang bekas yang masih layak pakai Hasil dari penjualan barang bekas layak pakai Dapat ditambah dengan uang pribadi untuk mendapatkan modal awal Planning keuntungan bulan Agustus totalnya Rp365.000 Dan planning keuntungan bulan September totalnya Rp1.185.000 Analisis SWOT adalah faktor yang berpengaruh dalam usaha guna mencapai tujuan Yang pertama, strength atau kekuatan Harga yang terjangkau untuk masyarakat Memiliki cita rasa yang unik Menggunakan bahan alami Dapat dikonsumsi semua kalangan Yang kedua, weakness atau kelemahan Hanya memiliki satu macam rasa Produk mudah ditiru Produk tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama Ketiga, opportunity atau peluang Produk diminati semua kalangan Pemasaran produk lebih mudah Dapat menjadi bestseller di sebuah marketplace Yang keempat, trade ancaman Menjual produk baru yang lebih unggul Banyak reseller yang menjual harga lebih tinggi Kalah saing dengan produk lama Keempat, penutup Kesimpulan Dari proposal yang saya buat Makla merupakan makaroni terobosan makanan terbaru Tanpa menggunakan pengalat sedikitpun Demikian, dengan adanya produk maklah Semoga dapat menjadi contoh yang baik Bagi para penjual makanan ringan lainnya Bahwa setiap produk makanan yang menjual Harus selalu mengutamakan kualitas Daripada kuatitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!